Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Oknum dosen Universitas Andalas Unan Padang, Sumatera Barat, yang diduga melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya dinonaktifkan sementara dari mengajar. Dosen ini berinisial KC dari Fakultas Imubudaya Universitas Andalas Padang. Henmaidi, Sekretaris Universitas Andalas saat dihubungi oleh pihak Kompas.com pada Kamis 22 Desember 2022 mengatakan dosen tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh sadgas dan sejak dinonaktifkan tidak diperbolehkan mengajar terlebih dahulu. Sebelumnya diberitakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dosen kepada mahasiswinya di Universitas Andalas Unan Padang, mencuat dan viral di media sosial. Akun Instagram at info unan pertama kali membuat unggahan pada Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Ancam Tidak Luluskan Mata Kuliah, oknum dosen lecehkan mahasiswa. Dalam unggahan video menarasikan bahwa oknum dosen memaksa untuk mencium korban berkali-kali. Aksi ini terjadi lebih dari sebulan yang lalu. Mirisnya, aksi oknum dosen ini dilakukan di rumah yang bersangkutan. Ketika itu korban dan teman-teman mahasiswa lainnya bertemu kekediamannya oknum dosen. Tak hanya sekali, dalam rekaman berdurasi 26 menit itu, aksi pelecehan dilakukan berulang kali hingga akhirnya korban bisa pergi dari lokasi kejadian. Sekretaris Universitas Andalas Henmaidi yang dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelecehan itu. Namun pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih detail terkait penanganan kasus. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dosen Universitas Andalas, Sumatera Barat berinisial KC kepada mahasiswinya viral di media sosial. Terungkap fakta baru, dosen Fakultas Ilmu Budaya, FIB, ini melakukan pelecehan seksual tidak hanya kepada satu mahasiswi, tapi ada delapan mahasiswi yang menjadi korban. Direktur Women Crisis Center, WCC, Nurani Perempuan, Rahmi Mary Yenti, mengatakan ada delapan korban yang sudah melaporkan kasus ini, namun tidak semuanya didampingi WCC Nurani Perempuan. Ia menjelaskan ada lima korban yang melaporkan dan akan didampingi WCC Nurani Perempuan. Ada tiga korban yang didampingi, sementara dua korban lagi hanya berkomunikasi saja, jelasnya dikutip dari tribunpadang.com. Dari keterangan korban, terungkap dosen KC tidak hanya melakukan pelecehan seksual, tapi ada korban yang sampai di ruda paksa. Sementara korban yang rekaman audionya viral di media sosial belum ditemui WCC Nurani Perempuan. Dosen KC melakukan aksi pelecehan seksual dengan ancaman tidak akan meluluskan mata kuliah yang diampunya. Menurutnya, saat ini para korban masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Para korban juga belum melaporkan kasus pelecehan seksual ini karena takut tidak lulus dari Kampus Universitas Andalas, UNAT. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual di UNAT viral di media sosial dengan bukti rekaman audio. Dosen berinisial KC diduga melakukan pelecehan kepada mahasiswinya sebagai syarat tidak mengikuti kuliah wajib. KC juga mengancam tidak meluluskan korban dan mengulangi mata kuliah yang sama tahun depan. Korban diperbolehkan tidak mengikuti kuliah wajib dengan syarat mencium KC. Permintaan KC ini tidak dilakukan sekali, namun berkali-kali. Demikian global update kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.